BISMILLAHI RAHMANI RAHIMI Pokoknya kalau punya hajat, kalau punya sesuatu yang dipengenin, kalau lagi punya keinginan, lagi mau begitu, lagi pengen ini, pengen itu, sholawatin aja. Mungkin sebagian besar dari temen-temen masih inget cerita gue, karena gue udah berkali-kali juga cerita tentang ini, tentang keajiban sholawat yang gue rasakan pada saat gue pengen punya laptop. Masih inget kan ceritanya? Tapi sedikit flashback aja, sedikit untuk mengingatkan kembali, menyegarkan otak kalian. Gue akan bercerita lagi mengenai tentang sholawatin aja. Jadi pada saat itu, tahun 2011-2012, lagi hits banget yang namanya Macbook Air, dan itu harganya mahal. Dan sampai saat ini Macbook memang mahal, jadi ya sudah lah. Segala keterbatasan yang gue punya pada saat itu gue belum menghasilkan apa-apa, belum berpenghasilan, masih jadi anak pigik gitu ya, jadi belum punya duit gitu kan. Dan memang bokap gue selalu mengajarkan bahwa kita tuh kalau apa-apa, mau punya apa-apa, mau minta apa-apa, langsung pergi ke Allah. Yang ditanamkan dan diajarkan sama bokap gue di keluarga kami adalah tidak ada yang langsung ngomong ke orang tua, mau apa, pengennya apa. Kita ngomong dulu ke Allah, itu yang diajarkan sama bokap gue. Anyway, gue selawatin tuh Macbook. Waktu itu ada banyak yang gue pengenin. Jadi apa-apa yang gue pengenin, gue cari gambarnya di Google, gue capture, gue screenshot, habis itu gue jadi wallpaper. Jadi pada saat gue buka HP, ngeliat, wah ada yang gue pengenin nih, gue selawatin. Gue pengen jalan-jalan ke luar negeri, gue juga udah sering baca cerita ini, di buku gue juga terutama. Gue tempel peta dunia di kamar gue, lalu gue garisin mana aja negara yang pengen gue tuju, mana aja kota yang pengen gue tuju, dan gue selawatin. Setiap gue masuk kamar, gue liat, gue selawatin. Masuk lagi, liat, selawatin. Itu yang gue lakukan selama berbulan-bulan, bertahun-tahun. Sebagai besar, dari sekian banyak negara yang sudah gue garis-garisin, gue udah kesana sekarang. Jadi, wow, subhanallah, masya Allah, alhamdulillah. Sekarang kita langsung aja masuk ke pembahasan tentang intinya, selawat. Jadi, teman-teman, kenapa gue sangat bawel, bawel banget menyerukan tentang selawat. Jadi, kempen gue pada saat ini adalah selawat. Ya, karena memang salah satu kunci kesuksesan yang paling nyata itu adalah Quran dan selawat. Beneran, dah? Pada saat itu, gue lagi ngisi acara di Islam Itu Indah di TransTV. Gue bilang, kita bersolawat kepada Allah dan kepada Rasulnya. Nah, bila di dunia saja kita sudah memiliki koneksi, maka kita mau kemana aja gampang. Teman-teman nih, misalkan. Anggaplah teman-teman pengen bekerja di salah satu perusahaan. Jadi, teman-teman pengen ngelamar di sini nih. Kira-kira, kalau kalian punya teman yang emang udah lama kerja di situ, istilahnya orang dalam gitu ya. Ini kan namanya koneksi. Kira-kira, kalian bisa masuk atau enggak? Kemungkinan masuk, bisa aja ya. Atau gini deh, kalian pengen masuk ke UNIF A, lalu punya kenalan dosen, atau punya kenalan, malah kenalan rektor. Kira-kira bisa masuk enggak? Logikanya, secara manusiawi, secara duniawi bisa masuk. Jadi, koneksi memang sangat diperlukan. Dalam bisnis, dalam sosialisasi, kehidupan sehari-hari, koneksi. Kita bakalan mudah kalau kita punya koneksi. Nah, sekarang, bila kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kepada Allah, maka kita punya koneksi tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Kenapa? Karena kita kenal langsung sama Allah. Kita kenal langsung sama Nabi Muhammad. Mungkin teman-teman pernah familiar tentang satu hadis, yaitu gini. Jika ada kita nih, kita, salawat satu kali kepada Nabi Muhammad, Allah SWT akan salawat kepada kita sepuluh kali. Itu kan hadis kita sudah tahu ya. Sudah sering dengar, pokoknya itu hadis populer banget. Tapi, kenapa bisa hadis yang sebegitu dahsyat lewat begitu aja depan kita? Bayangkan loh, teman-teman. Ini hadis, menurut gue, bukan hadis yang biasa. Dan kita tahu, tapi mestinya kita jadi gembira gitu loh. Karena mengetahui kalau kita salawat sama Nabi sekali, Allah salawat sama kita sepuluh kali. Lu itu siapa sih? Kalau kata Wirda Mansur, lu itu siapa? Wah, abisanya lu, kita sering bermaksiat sama Allah, kita banyak dosanya sama Allah, kita banyak kurangnya sama Allah, ibadahnya gak usah ditanya, jelek banget. Tapi, ketika kita, dengan keadaan sehina ini, bersalawat sekali saja sama Nabi Muhammad, kemudian Allah salawat sama kita sepuluh kali. Lu disalawatin balik sama Allah, Masya Allah. Kita yang banyak dosanya, Masya Allah maksiatnya bukan main, udah gitu, wah bobrok banget dah. Kira-kira, kira-kira nih ya, pantas apa pantas? Coba. Kok bisa-bisanya kalian tahu hadis ini, tapi begitu aja gitu lewat, begitu aja kayak, nah sudahlah gitu. Ini spesial banget loh teman-teman. Asli. Jadi salawat ini memang kekuatan yang luar biasa. Bayangkan loh, kita disalawatin balik sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita disalawatin sepuluh kali, Masya Allah. Apabila kita dalam sehari salawat seratus kali, apalagi seribu kali, gue sangat menyukai salawat, makanya kan hajat gue juga banyak, keperluan gue banyak, cita-cita gue banyak, impian gue banyak, maka semakin banyak kemauan kita, semakin banyak impian kita, semakin banyak cita-cita kita, ya maka makin banyak salawatnya. Dan banyak kontroversi sebenarnya, yang mempermasalahkan postingan gue, tentang kalau mau sesuatu, salawatin aja. Begini bos, cara dakwah itu beda-beda. Pendekatan kita beda-beda. Memang gue, ngambil dari banyak sisi ini, tentang salawat, bagaimana caranya supaya, anak-anak muda tuh demen gitu sama salawat. Gue senang banget makanya ketika, seperti Gus Azmi misalkan, atau Fefe Zulfikar, atau misalkan siapa yang membuat salawat itu, terbungkus dengan cantik, terbungkus dengan indah, dengan latunan-latunan yang luar biasa enak didengar. Itu kan makin banyak anak muda yang mau dengerin gitu kan. Gue bersyukur sekali dengan hadirnya mereka-mereka gitu, karena ya anak-anak muda jadi makin cinta sama salawat. Gue mungkin tidak punya, tidak ada basic di salawat seperti Gus Azmi dan Fefe Zulfikar. Suara gue biasa aja. Gue mungkin tidak main ditarik suara, tapi gue bisa melakukan pendekatan dengan inti, atau dalamnya salawat tuh kayak gimana sih. Nah gue lebih fokus ke situ. Nah cara menggaetnya, itu seperti apa? Oke, gue anak muda juga, gue tahu yang gue pengenin, dan gue tahu apa yang gue galauin gitu kan. Anak-anak muda itu impiannya banyak, yang dia pengenin banyak. Nah cara gue berda'wah kepada mereka, pendekatannya adalah, eh Nie, gue tahu nih, lu pengen kuliah di situ kan? Gue tahu nih, lu pengen punya ini kan? Lu pengen punya itu kan? Yuk salawat! Nah itu cara pendekatan dakwah gue, jadi ini yang dimasalahin. Please dah, kita tuh suka ribut sendiri di kandang gitu loh. Yang lain mah udah melalang buana, tapi kita, uh, diadu sana sini, dan itu diadu sama kelompok sendiri. Wow! Jadi kan gue ngerasa kayak, please deh, ah gitu kan. Jadi yaudah, intinya cara pendekatan dakwah gue seperti itu. Dan memang gak bohong, sudah banyak testimoni demi testimoni yang terjadi. Nah kalau kalian pernah merasakan kekuatan salawat, yuk monggo komen di bawah. Oke, so selanjutnya adalah, ada juga nih ayat di surat al-azab, ayat 56, ini tentang salawat juga. Kalian bisa buka Quran sekarang kalau mau lihat. Atau kita baca bareng-bareng boleh. A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita sering banget denger ya ayat ini. Biasanya kalau mau azan, itu suka dibacain kan. Sesungguhnya Allah dan para malikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi, dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Bahkan Allah aja nyuruh kita bersolawat coy. Masih kita gak solawat. Jadi kan, udah paham nih, bahwa solawat ini bukan hal yang biasa-biasa aja. Makan ya, kenapa? Kalau kita punya hajat kita solawat, kemudian terkabul. Wajar, karena apa? Dengan kita mencintai salawat, otomatis Allah juga mencintai kita. Insya Allah, amin. Dan kalau Allah udah cinta sama hambanya, ape aja dikasih coy. Ape aja dikasih. Lu mau ape? Lu mau jodoh? Asal jangan minta gue aja ya. Lu mau ape gitu? Apa yang lu mau? Omongin, minta langsung sama Allah yang punya semuanya. Buat teman-teman yang mempermasalahkan, apaan nih salawat kok? Barang salawat kok pengen ini? Ngajak ribut aja lu jadi orang. Rasain dulu, solawatin dulu gitu. Maksud gue tuh ini, ini yang gue maksud dari, kalau kita pengen sesuatu, kita solawat, insya Allah terkabul apa? Karena bila kita sudah mencintai Allah, lalu dicintai kembali oleh Allah, apapun yang kita mau, insya Allah, Allah akan penuhi. Dan yang terpenting adalah niat solawat kita ya, karena Allah dan untuk Allah gitu. Oke? Intinya ringannya pembahasannya sampai situ dulu. Gimana sih salawatnya? Salawatnya tuh banyak ya, terserah kalian mau kayak apa. Yang paling gue sering dawamin ya gini, Allahumma soli ala sayyidina Muhammad wa ala alih sayyidina Muhammad. Itu salawatnya, simpel kan? Zaman sekarang kan udah canggih ya. Kalian kalau misalnya bingung, gimana cara ngitungnya? Cara ngitungnya gampang. Kan ada tasbih digital, atau tasbih yang tradisional, yang butiran-butiran debu. Dan dulu kerjaan gue di pondok, di pesantren, karena waktu itu belum ada tasbih digital, gak punya juga, dan gue juga gak punya tasbih yang tradisional gitu. Gue pretelin, jadi kertas, gue sobek-sobek, gue jadiin seratus gitu ya, jadi kertas nih, kan kertas ya, kertas, abis itu gue robek set, abis itu gue robek kecil-kecil, kecil-kecil, abis itu gue jadiin bola. Gue jadiin bola, lalu gue bikin seratus bola. Jadi gue sambil pindah ini, Allahumma'su'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gue sambil, sambil mindahin bola-bolanya itu loh, bola-bola kertasnya itu seru banget sih. Oke sekian dulu dari gue teman-teman, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.